Dengan keadaan menstruasi sudah pasti keluar darah, tapi bagian pembalutnya selalu kering setiap dia bangun. Sosok kundilanak itu selalu menjilati darah di pembalutnya Mbak Nadia. Selamat untung di kesempatan kali ini, Padai akan mencoba menceritakan satu kisah yang terkait dengan cerita sandet. Kisah ini datang dari salah satu narasumber yang pernah mengalami sandet tersebut dan juga kisah tentang orang tuanya yang diincar oleh si pelaku yang talent bapak dari narasumber yang dalam cerita ini terkait dengan perjodohan yang gagal yang sampai nekatnya si pelaku ini nyandat sang bapak dan juga sang anak. Nah untuk lebih lengkapnya, bagaimana kisah ini? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke cerita selamat untung. Namun terkait dengan nama, tempat ataupun toko, semua sudah disamarkan dan semoga di kesempatan kali ini, di perjumpaan kali ini kita dan Anda semuanya selalu dalam lidoan Allah SWT, dicurahkan segala keberkahan, nama syaitwa lafiyat, dilantarkan riskinya, dipanjang umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin, ya robbalalamin. Dan sebelum lebih lanjut tentang cerita sandet, seperti biasa biar lebih mana-mantab, Pak Ditandere ngopirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana-mantab. Dalam sebuah kisah yang diceritakan oleh Narasumber yang sebut saja disini namanya Mbak Nadia. Dalam kisah hidupnya Mbak Nadia ini, dia itu adalah seorang anak perempuan. Anak pertama dari sang bapak yang sebut saja namanya Pak Erwin. Mbak Nadia itu punya adik itu tiga. Laki-laki, dua, dan terakhir itu perempuan. Salah satu penyebab sandet yang dialami oleh Mbak Nadia itu semua bukan tanpa alasan. Yang pertama, ketika Mbak Nadia ini di saat keluarga yang masih harmonis dengan bapaknya itu Pak Erwin. Satu ketika musibah yang tak bisa dielakkan. Atau sebuah kejadian yang terkait dengan meninggalnya sang ibu. Yaitu ibunya Mbak Nadia. Ini membuat seorang bapak yang namanya Pak Erwin, yang seorang pedagang sukses. Ini banyak hal-hal yang diinginkan oleh tetangga sekitar. Yang menginginkan secara tidak langsung membicarakan ke Mbak Nadia. Kalau bapaknya, yaitu Pak Erwin. Itu dijodohkan dengan tetangga yang saat itu Mbak Nadia. Ia sempat menjelaskan sama tetangga tersebut. Bahwa ibunya itu belum lama meninggal. Ibunya Mbak Nadia itu meninggal kurang lebihnya itu ya sekitar tiga bulan. Saat itulah ada tetangga yang menginginkan agar bapaknya Mbak Nadia itu Pak Erwin itu untuk segera menikah. Sampai Mbak Nadia pun ya sempat bilang tadi. Makam ibu saya itu belum sempat kering. Masih basah, bu. Belum genap seratus hari. Masa bapak harus nikah. Kalaupun bapak setuju, saya yang tidak setuju. Itu ungkapan dari Mbak Nadia yang waktu itu tetangga ini memang sempat menginginkan kalau bapaknya Mbak Nadia itu Pak Erwin itu segera menikah. Memang secara mungkin fisik ataupun perilaku, ahlak ya. Dari orang yang dijodohkan sebenarnya Mbak Nadia tidak keberatan. Cuma karena waktu yang terlalu singkat dari meninggalnya ibu kandung ini yang tidak pas. Sehingga Mbak Nadia waktu itu pun sempat bilang sama tetangga tadi. Ya insya Allah kalau nanti bapak memang sudah waktunya dia dapat jodoh lagi pasti jodoh tidak akan kemana. Ibu tidak usah buru-buru langsung menjodohkan ibu itu ke bapak saya. Ya sebut saja namanya Bu Fatimah. Memang secara perilakunya dia seorang janda yang ditinggalkan suami karena meninggal juga. Dia itu punya anak itu masih usianya sekitar 5 tahun. Dan secara perilaku atau secara kehidupan dari Mbak Fatimah itu panggilan dari Mbak Nadia. Karena memang usianya tidak terlalu jauh dari Mbak Nadia. Ya selisihnya mungkin kurang lebihnya ya antara 10 tahun lah. Jadi kenapa Mbak Nadia itu panggilnya Mbak Fatimah bukan ibu ya. Karena usia dari Mbak Nadia sendiri saat itu usianya sekitar 23 tahun. Dia saat itu sudah kuliah ya. Itu Mbak Nadia. Dalam kisah hidupnya Mbak Nadia setelah perjodohan dari tetangganya tadi sempat ditolak. Intinya keinginan dari tetangganya sendiri terkait dengan Bu Fatimah. Selang beberapa waktu mungkin tepannya setahun itu ada beberapa orang-orang yang menginginkan Pak Erwin, Bapaknya Mbak Nadia itu untuk segera menikah. Itu bukan cuma satu. Ada sekitar tiga ya dari teman Bapaknya, dari temannya Mbak Nadia untuk Bapakmu Mbak Nadia. Sebaiknya carikan jodoh, biar Bapakmu tidak kesepian, apakah kamu tidak sayang, Bapakmu kan sukses usahanya, apa dia harus hidup sendiri, terus belum nanti kalau kamu sudah menikah. Itu dari teman-temannya Mbak Nadia termasuk orang-orang yang menginginkan Bapaknya Mbak Nadia itu nikah. Memang Mbak Nadia waktu itu juga sempat berpikir ya bagaimana caranya agar bisa orang tuanya itu bahagia. Karena memang semenjak ibu meninggal, perilaku dari Bapak tentang pekerjaannya, tentang kehidupannya, itu memang berubah total seakan-akan sangat kehilangan. Jadi Bapaknya Mbak Nadia yaitu Pak Erwin itu seperti sangat butuh pendamping. Dan bahkan Bapaknya Mbak Nadia pun sempat menjelaskan, sempat menginginkan juga apakah Bapak diperbolehkan kalau menikah lagi. Dan Mbak Nadia termasuk adik-adiknya itu ya sempat musawarah, berembuk, dan keinginan dari sang Bapak yaitu Pak Erwin. Mbak Nadia setuju kalau itu baik untuk Bapak. Nadia setuju ya termasuk adik-adik ditanya juga Pak. Dan adik-adiknya Mbak Nadia pun ditanya sama Pak Erwin, Gimana kalian setuju enggak kalau Bapak menikah lagi? Dari ketiga adiknya Mbak Nadia termasuk Mbak Nadia mengajukan satu syarat. Bapak boleh menikah, tapi diusahakan Pak yang sayang sama Bapak dan juga sayang sama anak-anak Bapak. Jangan cuma sayangnya ke Bapak saja, ke harta bendanya Bapak saja. Karena kami Pak, anak-anak Bapak, itu tentunya tidak bisa menggantikan posisi Ibu dari wanita siapapun yang akan menjadi pendamping Bapak kelak. Itu syarat dari anak-anak Pak Erwin yang salah satunya Mbak Nadia. Dan Bapaknya itu Pak Erwin pun setuju. Setelah kurang lebihnya setahun lebih ini ya, Pak Erwin itu mulai seperti kayak ada semangat lagi setelah mendapatkan izin dari anak-anaknya. Dari satu persatu, orang-orang yang sering dikenalkan Pak Erwin ke Nadia, ke adik-adiknya, itu belum ada yang cocok. Maksudnya tidak cocok itu kadang kan Bapaknya itu datang, itu maaf bahasanya itu ngajak seorang perempuan ya. Yang usianya terpauh jauh sama Bapak. Usianya kadang ya lebih tua sedikit dari Mbak Nadia. Usianya kisaran 30. Ya rata-rata semuanya itu janda. Rata-rata yang diajak Bapak ke rumah itu janda. Dan bukan sekali dua kali Bapak itu mengenalkan beberapa wanita yang akan dijadikan istrinya Bapak. Itu Mbak Nadia mengetahui secara langsung. Dari semua yang dikenalkan oleh Bapaknya Mbak Nadia itu Pak Erwin, tidak ada satupun yang cocok. Justru malah Mbak Nadia menyuruh Bapaknya, yaitu Pak Erwin, Pak coba saja. Itu Bu Fatimah dulu ketika ibu meninggal 100 hari, tetangga sebelah yang sebut saja namanya Mak Surti. Mak Surti pernah bilang ke Nadia, Bapakmu ketimbang kesepian, tidak ada istri itu Bu Fatimah. Ahlaknya baik. Perlakunya ya soleha. Tidak gampang menerima laki-laki. Dan bahkan sampai sekarang detik ini pun Bu Fatimah belum mau menerima semenjak ditinggalkan suaminya 2 tahun yang lalu. Bu Fatimah ini disarankan Nadia ke Bapaknya itu Pak Erwin. Namun Pak Erwin itu sempat tidak mau. Bukan soal cantik dan tidaknya, tapi keinginan dari Pak Erwin yang kiranya bisa mendampingi usahanya. Sedangkan Bu Fatimah itu lebih dominan ke ibu rumah tangga. Seperti kayak ibu kandungnya Mbak Nadia. Ini Pak Erwin tidak mau. Sampai singkatnya seorang Pak Erwin itu mengenalkan lagi salah satu wanita yang sebut saja disini namanya Sherly ya. Bu Sherly ini ya memang relasi kerja Bapak. Itu sudah sangat dikenal lama. Sebelum ibu kandungnya Mbak Nadia meninggal. Itu Bu Sherly memang sudah sangat dikenal oleh Mbak Nadia. Tapi Mbak Nadia ada satu hal yang tidak disuka oleh Bu Sherly. Dia memang seorang jandai yang sukses. Jandai yang bisa dikatakan ya punya beberapa usaha. Namun satu sifat dari yang tidak disukai oleh Mbak Nadia gayanya, rambutnya pirang, tampilannya kayak anak muda. Pokoknya tidak kalah sama anak muda. Ini yang membuat Mbak Nadia itu tidak suka dengan gaya hidup dari Bu Sherly. Orang yang didekati oleh Bapaknya Mbak Nadia. Perilaku dan ahlak dari Bu Sherly ini memang secara garis besarnya dari Nadia dan adik-adiknya itu sangat tidak suka dari gaya hidup yang modern, gaya hidup yang serba uah, serba adat. Memang dari segi finansial keluarga Mbak Nadia secara ekonomi khususnya ke Bapaknya itu semuanya memang ada mobil yang dipunya. Rumah juga bukan rumah biasa, rumahnya luas. Belum lagi aset-asetnya memang banyak. Ini Bapaknya Mbak Nadia itu memang banyak dikejar ibu-ibu atau wanita-wanita yang memang menginginkan Bapaknya Mbak Nadia. Jadi bukan hanya tetangga termasuk relasi-relasi kerjanya juga sampai teman-teman lelakinya Bapak itu juga sering menjodohkan ke siapa-siapa. Dan ini yang paling membuat Mbak Nadia tidak suka. Bapaknya Mbak Nadia itu Pak Erwin itu makin akrab dengan Bu Sherly. Sedangkan kabar umurnya Bu Sherly ini suksesnya itu bukan sukses secara wajar. Dia itu sering datang ke dukun yang tak lain untuk penglaris, untuk usaha, untuk bisa mendekati relasi kerjanya, bahkan bisa dikatakan mengguna-guna. Ini diketahui oleh Mbak Nadia itu bukan hanya sebatas omong kosong. Jadi Mbak Nadia dalam kurun waktunya seorang Pak Erwin, Bapaknya Mbak Nadia mendekati Bu Sherly atau Bu Sherly yang mendekati Pak Erwin, itu Mbak Nadia mencoba menusuri siapa si Bu Sherly itu. Dari beberapa orang-orang terdekat Bu Sherly menjelaskan ke Nadia. Karena Nadia ini kan, kenapa kok dia sampai menelusuri? Karena akan dijadikan ibu tiri dari Bu Nadia. Ini sampai nekatnya Mbak Nadia itu berusaha untuk mencari tahu latar belakang Bu Sherly. Karena kedepannya kalau memang benar-benar Bapaknya itu nikah sama Bu Sherly, kalau tidak tahu latar belakangnya nanti bisa berantakan keluarganya. Dan itu diketahui oleh Mbak Nadia itu latar belakang dari Bu Sherly tentang usahanya pakai penglaris, sering main belakang sama relasi kerjana, sering nusuk ke belakang. Misalkan kok ambil barang ke tempat orang, orang yang lain ngasih ini disantret orang itu. Itu bukan satu dua orang yang cerita tentang Bu Sherly, kekejaman Bu Sherly dengan cara dia yang tak lain memanfaatkan dia sukses dengan uangnya sering menggunakan jasa dukun. Namun yang terjadi sama Bapaknya Mbak Nadia yaitu Pak Erwin, itu bukannya makin menjauh, bukannya makin renggang ketika Nadia mengingatkan Bapaknya, justru malah Bapaknya Mbak Nadia itu semakin terpikat. Bahkan yang lebih parahnya lagi ketika di rumah, ini di rumah, Bu Sherly itu dengan Bapaknya duduk berdua selayangnya kayak orang yang sudah menjadi suami istri. Sampai Nadia yang di rumah bersama adik-adiknya pun sempat Mbak Nadia dan adik-adiknya merasa risih dengan perilaku yang dilakukan oleh Bu Sherly terhadap Bapaknya Mbak Nadia. Ia selayaknya orang suami istri, kadang bersandar, kadang saling memegang tangan, ya memang layaknya orang pacarnya mungkin seperti itu. Tapi kan ini kan sudah dewasa, sudah tua, sudah selisih usianya juga sudah beda. Bu Sherly mungkin usianya sekitaran 35, sedangkan Bapaknya itu sudah hampir 50. Namun karena memang kesuksesan dari Bapaknya ini yang mengundang banyak wanita yang ingin berusaha, yang mungkin meraih hartanya, atau mungkin mendapatkan warisannya, kurang paham. Yang pasti usaha-usaha dari para wanita yang sering datang untuk mendapatkan hati, atau membuka hati Bapaknya Mbak Nadia, itu terkait dengan harta benda yang dimiliki Bapaknya. Ini juga terkait dengan Bu Sherly. Perlakunya makin menjadi-jadi, bahkan lebih parahnya, memerintah anak-anak dari Pak Arun, yaitu termasuk Nadia dan adik-adiknya. Itu belum jadi istri, masih tamu. Itu perilakunya sudah nyuruh-nyuruh, kayak jadi tuan rumah. Dan anehnya, Bapaknya Mbak Nadia, yaitu Pak Arun, apapun yang dikatakan oleh Bu Sherly itu nurut. Nurut, benar-benar nurut, tunduk, patuh, kayak kambing di congek, atau kerbu di congek, itu ya seperti itu. Apapun yang dikatakan, sampai usahanya itu benar-benar berantakan. Itu semenjak Bapaknya Mbak Nadia, yaitu Pak Arun, kenal dengan Bu Sherly. Usahanya tidak jelas, bahkan relasi kerjanya atau orang kepercayaan dari Bapak sering ngaduk ke Mbak Nadia, Mbak itu tolong Bapak dikasih tahu, dikasih penjelasan, itu usahanya tidak benar. Uangnya sering dipakai hura-hura sama Bu Sherly. Nadia itu dapat teguran dari orang kepercayaannya Bapak. Ini sebut saja namanya Pak Supri ya. Orang kepercayaannya Bapak itu memang dialah tangan kanan yang bisa naik turunnya sebuah usaha dari Bapak. Tapi dari apa yang disampaikan Pak Supri ke Nadia tadi, Nadia meminta sama Pak Supri, Pak, tolong selidiki itu Bu Sherly itu kemana saja sama Bapak. Kok sering pergi, kadang pulangnya pagi, itu kemana? Itu dari Mbak Nadia sampai minta tolong sama Pak Supri, orang kepercayaan yang bukan hanya menelusuri Bu Sherly, tapi menelusuri perilaku tentang Bapaknya juga. Sampai sebuah kabar yang sangat tidak enak didengar Nadia ketika Bapaknya itu nginap di salah satu hotel. Salah satu hotel yang secara tidak langsung apa? Mungkin hubungan badan ini yang membuat Nadia ketika Bapaknya balik. Nangis. Tidak pernah sebuah kejadian di luar dugaan Nadia termasuk adik-adiknya kalau Bapaknya itu sudah bersinah. Sama sekali di luar dugaan dari Nadia. Ini kenapa Pak Bapak sampai seperti ini? Bapak dari mana? Bapak dari mana? Bapaknya justru malah marah-marah sama Nadia. Marah-marah sama adik-adiknya juga. Bahkan orang kepercayaan seperti Pak Supri sempat dipecat juga sama Bapaknya. Ini gara-gara masalah terkait dengan tadi. Nginap di hotel, pulangnya sampai pagi. Nadia yang semenjak saat itu Bapaknya diingatkan sudah tidak mau mendengarkan, sempat Nadia itu sepertika menjadi seorang ibu ngurus adik-adiknya. Karena Bapaknya ini sudah bukan sehari-dua hari, berbulan-bulan sama Ibu Sally sampai sebuah rencana yang terkait dengan pernikahan. Ini yang membuat Nadia sampai nangis, sampai dia bingung mau cerita ke siapa, sampai dia menghubungi keluarga besarnya yang ada di luar kota. Cerita terkait dengan keadaan Bapaknya yang saat ini perilakunya benar-benar berubah total. Dan caranya Mbak Nadia menghubungi keluarganya yang di luar kota itu masih pakai via telpon dengan cerita apa yang ada yang terkait dengan perilaku Bapaknya yang namanya Pak Erwin. Dia cerita itu sama Pak Lenya, yang sebut saja di sini namanya Pak Bagus. Pak Bagus itu omnya Nadia, yang secara garis besarnya, ini dari cerita Mbak Nadia, kalau Om Bagus itu ya memang ahli kebatinan. Dia paham, dan dia cerita sampai singkatnya Om Bagus ini mau datang ke rumah Nadia. Ingin tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kakaknya yaitu Erwin, yaitu Bapaknya Mbak Nadia, terkait dengan perilaku yang secara sifat dan ahlaknya itu berubah total. Dan Mbak Nadia pun menunggu Om Bagus itu datang selang beberapa hari, disalah-selah kesibukannya Om Bagus yang mungkin sudah senggang, dia datang, datang ke kota di mana Mbak Nadia bersama ketiga adiknya dan juga Bapaknya yang perilakunya saat itu masih sering berhubungan dengan Buk Serli. Relasi kerja tapi secara hubungan itu jauh lebih intim. Dengan bahasanya Mbak Nadia, mohon maaf, ini cerita tentang Bapaknya sendiri. Bapaknya itu sudah nggak malu-malu lagi, berangkat pagi, pulang malam, kadang sampai pagi lagi, itu bukan sekali dua kali. Sampai setelah apa yang diharapkan Mbak Nadia, yaitu Om Bagus datang, itu tempatnya selang dua hari, dia datang. Saat datang ini, kondisi di rumahnya Mbak Nadia, itu hanya tiga adik-adiknya, yang satu yang nomor dua ya, masih sekolah di SMA, yang ketiga SMP, yang keempat masih SD. Mbak Nadia, sempat ngurus usaha Bapaknya juga, karena Pak Supri sudah dipecat. Sempat dia mengurus sendiri, sementara ketiga adiknya itu benar-benar nggak ada yang ngurus. Sampai ketika dia cerita semua kepalanya, yang terkait dengan Bapaknya itu Pak Erwin, termasuk Buk Serli, sempat Om Bagus menunggu kedatangan Bapaknya dengan Buk Serli. Kita tunggu saja Nadia, nanti Bapak kamu sama Buk Serli itu kayak gimana. Soalnya Om Bagus ngerasa Bapakmu itu sepertinya nggak wajar. Saya kenal Bapak kamu, ya dia kakakku sendiri, itu tidak pernah punya sifat seperti itu. Ini benar-benar di luar dugaan seperti apa yang kamu ceritakan. Makanya Om Bagus pengen ngelihat sendiri. Jadi saat datangnya Om Bagus itu Bapaknya Mbak Nadia itu nggak ada di rumah. Sempat dua hari Om Bagus nginep, Bapaknya nggak balik. Dan ketika balik, itu bareng Buk Serli dalam keadaan mabuk. Ini jelas-jelas membuat Om Bagus saat itu sepontan ya, dia itu marah sama kakaknya sendiri. Sempat adu mulut, benar-benar sempat membuat semuanya itu terganggu lah dengan perdebatan antara kakak berada, yaitu Om Bagus, dengan Bapaknya. Sementara Buk Serli, orang yang di dekatnya Bapaknya Nadia itu, Pak Harun, itu justru malah memaki-maki bagus. Itu disaksikan Nadia dan ketiga adiknya itu di rumah. Dan Buk Serli yang masih sangat diingat oleh Nadia, itu katakan tadi, jangan ikut campur, ini urusan rumah tangga saya dan calon suami saya. Kamu itu pendatang, kamu itu bukan siapa-siapa. Sempat Om Bagus itu berdebat sampai mengancam-mengancam si Serli ini ya. Kamu itu belum jadi apa-apa, udah nginjang-nginjang harga diri keluarga kami. Pergi kamu. Itu diusir sama Om Bagus. Tapi justru si Serli ini malah mengancam Om Bagus. Kamu berurusan dengan saya. Kamu berurusan dengan saya. Dan itu bukan sekali dua kali diucapkan Serli ke Om Bagus. Aku tunggu tantangan kamu. Mendingan kamu pergi. Kakakku sudah kamu buat gila. Kakakku sudah buat kamu mabuk. Kamu pergi dari sini. Itu diancam, diusir sama Om Bagus. Yang sampai akhirnya Bus Serli ini balik. Baliknya itu udah diantar sama bapaknya. Dia mungkin keluar, entah itu naik kojek, kapan gak tahu itu Mbak Nadia. Bapaknya Mbak Nadia itu Pak Erwin yang dalam keadaan mabuk. Pagi itu, itu sempat diminta untuk mandi dulu, ditenangkan sampai dia tertidur setelah disadar. Baru diajak ngobrol sama Om Bagus. Termasuk Nadia dan ketiga adiknya yang saat itu belum berangkat sekolah. Sampai dia jadi berangkat. Satu rumah. Nadia dan ketiga adiknya Om Bagus termasuk bapaknya. Itu melihat sendiri ya perilaku tentang Pak Erwin, yaitu bapaknya Mbak Nadia. Ketika ditanya Om Bagus, Mas, kamu ini sadar gak kalau mabuk itu haram? Kalau sampean berhubungan dengan wanita yang belum sah haram. Ngerti gak Mas? Saya itu kenal samban itu bukan kayak gitu. Bahkan samban yang mendidik saya, samban yang mengacarkan saya, kok samban sendiri yang melanggar didikan ke saya. Saat itu Pak Erwin nangis. Dia cuma nangis. Sempet Om Bagus cerita panjang, lebar tentang bagaimana perilaku seorang Pak Erwin yang begitu luar biasa mendidik. Anak-anaknya termasuk Om Bagus yang juga sangat, ya sangat dibantu sama kakaknya ini namanya Pak Erwin. Sampai Pak Erwin tuh hanya bisa nangis dan dia cerita. Aku gak tahu Gus, setiap kali aku dekat dengan Shirley, aku tuh mikirannya hanya ke dia, ke dia dan sekarang juga aku mikirnya dia tadi kemana, dia tadi kemana. Sempet Om Bagus bilang sama Nadia, Nadia, bapakmu ini sudah kena pelet. Bapakmu ini sudah kena pelet dan peletnya ini bukan sembarang pelet. Ini bisa membuat perilaku bapakmu berubah total ketika ada di samping perempuan yang namanya Shirley. saran saya, jauhi Shirley. Ingat ya mas, jauhi Shirley. Pinginnya sih gitu Gus, tapi aku gak bisa ketika aku denger suaranya saja, aku tuh langsung pingin dekat dengan dia. Ya kalau mungkin saat ini aku sadar, aku bisa jauh dari dia. Tapi kalau pas denger teleponnya saja, suaranya saja, aku tuh langsung kepikirannya ke sana. Itu dari bapaknya Nadia. Dan ini semakin membuktikan bahwa bapaknya Nadia itu benar-benar kena guna-guna dari si perempuan yang namanya Shirley. Om, Samban kan setidaknya tahu tentang hal-hal gaib, tentang hal-hal kebatinan. Tolong om, bantu bapak, bantu bapak biar dia sadar. Saat itu Om Bagus menjelaskan ke kakaknya, yaitu bapaknya Mbak Nadia, Kang Mas Sampeyan, untuk bisa menghindari Shirley. Mendingan Samban blokir nomor teleponnya, atau jangan pernah lagi hubungi si Shirley. Dijawab lagi sama si Erwin, yang intinya ya dia sudah berusaha total, tapi nyatanya dia nggak bisa. Sampai Pak Erwin waktu itu, berniat mengurung diri. Ditemani Bagus yang, apa yang direncanakan oleh Pak Erwin, untuk dia menghindari dari Shirley, itu benar-benar dilakukan. Saran dari Om Bagus itu dilakukan, yang kurang lebihnya hampir 5 hari. 5 hari itu, Pak Erwin, bapaknya Mbak Nadia, nggak keluar rumah sama sekali. Tujuan dari Pak Erwin, untuk menghilangkan pengaruh palet, dari si Shirley. Namun yang terjadi, setelah 5 hari, Pak Erwin sempat kuat, ya sempat bisa lepas dari si Shirley, tapi setelah 5 hari itu, Shirley datang. Dia datang secara langsung, dia datang, dengan keadaan bukan, maaf ya, bukan bahasanya dia baik-baik, enggak. Tapi dia datang langsung, menanyakan, dimana Erwin? Dimana calon suamiku? Dimana calon suamiku? Itu ngomongnya karena dia. Dan Mbak Nadia, yang sebagai anak, itu ya memang tidak suka dengan Bu Sally, siapa kamu? Kamu itu, bukan siapa-siapa bapak saya. Mendingan kamu pergi. Nadia yang saat itu, mengusir Shirley, karena memang perilaku dari Sally itu, sudah keterlaluan. Sampai emosinya Mbak Nadia, tidak terkontrol. Namun Bu Sally, sempat bilang sama Nadia, kamu jangan macam-macam sama saya. Kamu berurusan dengan saya. Mana om kamu kemarin? Masih hidup dia? Tidak bersalah, kamu bagus keluar. Mau apa kamu? Kamu mau urusan dengan saya. Saya tahu, kamu itu sudah guna-guna kakak saya. Mendingan kamu pergi dari sini. Kalau kamu tidak pergi, saya tidak akan segan-segan untuk membuat kamu celaka. Itu ditantang sama om bagus. Dan si Shirley-nya juga malah menantang balik. Baik kalau memang kamu maunya kayak gitu, lihat saja keluarga kamu nanti. Shirley balik. Semenjak ancaman itu, nyata didengar oleh Nadia, om bagus termasuk ketiga adiknya, yang saya itu di belakang ya, juga mungkin mendengar suara dari Shirley, yang sangat lantang itu. Semua itu diminta waspada. Namun karena mungkin sebuah usaha dari Shirley yang lewat dukungnya itu bukan cuma satu. Satu ketika. Ketika keinginan dari Shirley untuk bisa mendapatkan Erwin, yaitu bapaknya Nadia itu, sudah benar-benar gagal total. Karena sudah dihalangi om bagus yang secara tidak langsung, bapaknya Mbak Nadia, yaitu Pak Erwin, sudah dinetralkan dari pengaruh guna-gunanya si Shirley. Tapi di sisi lain, Nadia, yang dia juga memang sering keluar rumah, mengurus pekerjaan bapaknya, yang memang sempat terbengkale, karena Pak Supri yang sempat dipecat, sempat Nadia diminta sama bapaknya, panggil lagi Pak Supri, dan saya mohon maaf, saya sudah memecahnya dia, panggil lagi untuk mengurus usaha saya. Jadi Pak Supri, itu orang kepercayaan dari bapaknya, Mbak Nadia itu menghubung lagi untuk kembali mengurus usaha, yang secara tidak langsung, usaha dari Pak Erwin, yang dikelola oleh Nadia dan Pak Supri, itu mulai beranjak baik. Dalam kurun waktu sebulan, dua bulan, yang waktu om bagus sudah pulang ke kampung halaman, keadaannya sudah normal, intinya tidak ada kejadian yang aneh lah, lebih dari sebulan, itu benar-benar aman, ancaman dari Sally itu tidak terbukti, tapi lepas dari satu bulan setengah, tepannya menjelang dua bulan, ya hampir dua bulan waktu itu, Nadia yang sering keluar mengurus usaha bapaknya, waktu itu Pak Erwin memang lebih memilih untuk mempercayakan usahanya ke Nadia dan juga Pak Supri, Nadia itu tiba-tiba jatuh sakit. Dan waktu sakit di awal, ya Nadia mengira mungkin sakit biasa, sakitnya di bagian perut, ketika dia sedang menstruasi. Wajar bagi seorang perempuan, ya usianya ya memang sudah sangat dewasa ya, sudah 24 tahun waktu itu, Mbak Nadia itu merasakan perut itu tiba-tiba sakit ketika dia menstruasi, dan anehnya menurut Mbak Nadia, ketika menstruasi pertama, kedua sampai empat hari, ya dia anggap itu mungkin sakit itu disebabkan menstruasi. Tapi setelah lima, enam hari, setuh hari, dia sering dimimpikan sosok kundilanak. Tidak pernah seumur hidup Mbak Nadia, dimimpikan sosok gaib seperti kundilanak. Tidak pernah, tapi entah kenapa, keadaan sakit yang awalnya mungkin dikira itu hanya sakit menstruasi, tapi sosok kundilanak itu seperti mengharapkan sesuatu dari Nadia. Lima, enam hari tersebut, di dalam mimpinya, itu selalu menunggu darah yang keluar dari menstruasinya Nadia. dan yang lebih parahnya lagi ketika di dalam tidurnya Mbak Nadia, dia ngerasa kalau menstruasinya itu pasti ada bekas darahnya. Tapi ketika dia bangun, menstruasinya itu seperti sudah kering. Tapi jelas itu belum selesai menstruasinya, tapi dia sadar dengan keadaan menstruasi sudah pasti keluar darah, tapi bagian pembalutnya selalu kering setiap dia bangun. Sosok kundilanak itu selalu menjilati darah di pembalutnya Mbak Nadia. Dan lebih parahnya lagi, sosok itu dengan lidah yang menjulur, yang sering membuat Mbak Nadia terbangun, yang membuat Mbak Nadia kadang sampai teriak, teriak, sampai adik-adiknya terbangun, termasuk bapaknya itu Pak Erwin, sempat terbangun karena teriakan dari Nadia. Itu di hari kelima dan keenam. Dua kali mimpi yang berturut-turut, sosok kundilanak yang terus menghantui pikiran dan bayang-bayang Mbak Nadia. Sampai pas tujuh harinya, sosok kundilanak yang sering muncul di dalam mimpi, itu nyata ada di kamar mandi. Di kamar mandi itu benar-benar ada dan dilihat dia sedang, maaf ya, di atas, di atas kamar mandi, dia sedang berdiri dengan rambut yang menutupi wajahnya, yang sontak membuat Mbak Nadia saat itu ketika dia melihat, nyaris pingsan. Nyaris pingsan dalam keadaan dia menstruasi. Sampai ketika dia benar-benar sudah enggak karuan, saking takutnya, saking benar-benar cemasnya dia, sempat dia semboyongan dan dia pingsan itu di kamar, yang saat itu tidak ada siapa-siapa. Intinya adik-adiknya waktu itu sudah berangkat sekolah. Hanya ada bapaknya yang bapaknya pun enggak tahu ketika Mbak Nadia itu pingsan. Dia sempat semboyongan, pingsan itu di kamar. Dia sadar itu sekitar jam 9 pagi. Dua jam dia benar-benar pingsan itu dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Dan dibangunkan. Dia sadar secara sendirinya dalam keadaan itu. Dia menyadari bahwa dirinya dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan tidak benar, membuat dia merasakan penyakit yang, membuat Mbak Nadia merasakan sakit di dalam perutnya itu makin menjadi-jadi. Seperti kayak ditusuk, kayak diiris, perihnya. Panasnya itu terasa. Ketika dia bangun, itu langsung yang dirasakan Mbak Nadia itu bagian perut. Dan ketika dia memegangi perutnya, darah di bagian selangkangan itu mengutur deras. Ini menstruasi yang sangat tidak wajar bagaimana dia, sampai mana dia ketika dia melihat darah itu di lantai, selangkangan itu sampai netas darah itu, sempat dia teriak, Pak, tolong Pak, sakit, tolong Pak. Sampai bapaknya datang, kaget. Nak, kamu kenapa, nak kamu kenapa? Ayo, nak, ayo. Sama bapaknya dalam keadaan Mbak Nadia yang setengah limut ya, benar-benar keadaannya seboyongan, keadaan dia masih berdarah itu di papa sama bapaknya, naik mobil, langsung ke klinik. Sampai di klinik, dikatakan dia keguguran. Loh, keguguran dari mana? Mbak Nadia belum menikah. Sempat menjadi hal yang sangat tidak wajar itu dari dokternya, bilang kalau Nadia itu keguguran. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk di akal. Keguguran dari mana? Nikah aja belum. Sempat rasa tidak percaya ini, klinik pertama dia datang dengan hasil medis yang sangat tidak masuk akal, pindah ke klinik yang lain. Jam 10 pagi, pindah jam 11 di klinik yang beda, saat itu yang dirasakan oleh Nadia itu kan bagian perutnya. Kayak diiris-iris, kayak sakitnya itu kayak ada yang masuk di dalam perutnya. Ketika di medis, keadaan menstruasinya sudah bersih ya, ketika di klinik pertama sudah dipersihkan. Ketika dibawa ke klinik yang kedua, yang dikeluhkan itu bagian perut. Dari hasil medis tadi, kalau dokter itu bilang, kalau sakit perut itu disebabkan menstruasi biasa. Dianggap biasa saja sama dokter dan dikasih obat. Nah, Nadia pun sempat tenang. Termasuk bapaknya itu Pak A.N. sempat tenang, sempat balik ke rumah. Hari itu, ada sebuah kejadian yang sangat tidak wajar, di tujuh hari ketika dia menstruasi. Nah, pas malam harinya ini, yang dirasakan Mbak Nadia bukan hanya perut, tapi hampir sekujur tubuh itu kayak ada yang merasuki. Tubuhnya Mbak Nadia itu seperti kayak ada yang, maaf ya, rasanya itu kayak kesemutan, menjalar, seperti kayak kesetrum, tapi dari bagian kaki kiri, sampai ke bagian perut, sampai ke dadak, sampai hampir setengah badan, itu rasanya kayak lumpuh. Dari sebab itulah malam kedelapannya Mbak Nadia bisa dikatakan, dia secara tidak langsung lumpuh secara mendadak. Ini sesuatu yang sangat tidak wajar, yang dialami Mbak Nadia, sampai Mbak Nadia karena mengalami kelumpuhan sampai esok pagi. Esok pagi itu, di hari kedelapannya, dia benar-benar sudah lumpuh separuh. kaki kan bisa digerakkan, tapi kaki kiri, tangan kiri, sama sekali tidak bisa digunakan, untuk menggerakkan jari saja tidak bisa. Lumpuh separuh. Dan dari keadaan seperti itu, Nadia, itu merasakan sakit yang luar biasa, sampai bapaknya Mbak Nadia itu menghubungi adiknya yang namanya Om Bagus. Langsung menghubungi dan secara, ya Alhamdulillah secara singkat ya, tidak butuh waktu lama lah, mungkin perjalanannya itu kan lima jam. Dia datang, sekitar jam satu siang. Om Bagus datang jam satu siang, ketika melihat Nadia, sampai di istighfar beberapa kali, ya Allah Nadia, kamu seperti ini, ini benar-benar jin kurang ajar. Ini dia masuk ke dalam tubuh kamu, yang membuat tubuh kamu tidak bisa berbuat lebih, kecuali hanya terdiam. Om Bagus itu paham bahwa ini guna-guna. Sampai akhirnya Om Bagus itu ya, dia menghubungi, entah yang dihubungi siapa, kurang lebihnya itu sampai maharif, itu ada lima temannya Om Bagus datang. Jadi waktu siang hari jam satu siang, itu cuma didoakan yang secara tidak langsung, Nadia itu nggak kuat. Maksudnya nggak kuat itu setiap kali lantunan, ayat-ayat suci yang dibaca Om Bagus, itu Nadia selalu merontah, ampun Om sakit, Om mentihkan, Om mentihkan, Om jangan diteruskan. Saking nggak teganya Om Bagus, nggak diteruskan. Sampai dia menghubungi tadi ya, menghubungi beberapa orang, sampai maharif itu ada lima temannya Om Bagus, itu ada enam dengan Om Bagus, yang sehingga berdiskusi bagaimana caranya menetralkan santet guna-guna yang bersarang di tubuh Nadia. Itu disaksikan sama adik-adiknya Nadia, termasuk bapaknya itu. Nadia secara sadar, dia sedang diguna-guna. Sampai Nadia itu pun pasrah ketika kemungkinan buruknya, dari apa yang dilakukan oleh Om Bagus dan teman-temannya, itu semua menjelaskan ke Nadia. Nadia, kalau misalkan kamu nggak kuat, ya usahakan untuk kuat. Karena sedari tadi siang, Om Bagus sudah berusaha sebisa mungkin, tapi kamu selalu merintih kesakitan. Sadar nggak, kalau yang sakit itu bukan tubuh kamu. Kalau yang sakit itu adalah jin yang bersarang di tubuh kamu. Jadi, Om Bagus mohon sama kamu Nadia, baca istighfar dan salawat sebisa mungkin, jika lisan kamu sudah tidak bisa lagi berucap, hati dan pikiran kamu ingat, berserahlah kepada Allah SWT, sang penguasa alam semesta, yang memiliki hidup dan kematian. Karena, Om Bagus bersama teman-teman, akan berusaha mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh kamu. Tolong dikuatkan. Iya, Om. Aku pasrah, Om. Nadia mulai membaca, apa yang diyakini dengan ta'ud, Bismillah, sehadat, salawat, dia baca semuanya. Sampai istighfar, sampai salawat mungkin, bukan sekali dua kali, ratusan kali dia baca salawat Nabi itu, yang ketika, lantunan-lantunan, doa-doa ruqiyah, doa-doa yang dibaca oleh Om Bagus, dan juga rekanya ini, membuat Nadia itu benar-benar mungkin, secara tidak sadar, dia sempat pingsan. Tapi, dia sadar secara hati nurani dia, dia sangat pasrah kepada Allah SWT. secara sadar dalam keadaan dia, mungkin maaf ya, bahasanya itu kayak orang mati suri, dia sudah tidak bergerak, tapi dalam pikirannya dia, hatinya dia sadar bahwa, di dalam tubuhnya itu bersarang jin, yang berusaha untuk membuat, dan mempengaruhi Nadia, agar tubuhnya itu secara total, sakit semuanya, dan menginginkan Nadia itu meninggal. kurang lebihnya itu, hampir dua jam di ruqiyah, habis mahrif, sampai jam delapan malam, itu sudah ada jeda, sampai Isa itu, sempat berhenti sesat ketika adan, tapi langsung dilanjutkan kembali. Nadia itu pingsan, bukan sekali dua kali, dia pingsan, sadar lagi, pingsan lagi, sadar lagi, sampai bapaknya nangis, adik-adiknya nangis, itu didengar sama Nadia, dalam keadaan dia terbaring lemas, dan Mbak Nadia yang sempat pasrah semuanya, dia merasakan tubuh yang begitu, luar biasa lemasnya, sampai Mbak Nadia sudah tidak merasakan apa-apa, seperti lainnya, mungkin bahasanya dia itu, kayak orang sudah meninggal, tapi yang dia ingat, dia hanya ingat akan buscuk Allah, Ya Allah, jika aku harus mati, jika aku harus meninggal, siapkanlah secara lahir batin aku, siapkanlah aku, itu yang membahas seorang Mbak Nadia, dalam keadaan mungkin, sudah tidak bisa berbuat lebih, sampai dia sadar, itu jam 8 malam, dengan keadaan yang tidak diduga oleh Mbak Nadia, dia bangun, duduk, Om, Bapak, kalian semua, dia duduk, terbangun dengan keadaan sadar, itu langsung duduk, sampai mana dia, Om, jadi kayak udah sembuh total, namun lemasnya, fisik secara Mbak Nadia, itu lemasnya yang masih kerasa lemas, cuma dia bisa duduk, intinya, kelumpuhan separuh badan, yang dari mungkin jam 11 malam, sampai pagi hari, sampai mahrib itu, belum sembuh, itu bisa disembuhkan dalam perwaktu 2 jam, Ya Allah, bisa hanya Allah yang maha mengetahui, bahwa kesembuhan itu, dari sang maha pencipta, dia bisa sembuh dari guna-guna itu, dan dari apa yang dilakukan oleh Om Bagus, Omnya Mbak Nadia, termasuk rekan-rekannya, yang mungkin seorang praktisi juga, yang rekan-rekannya juga, ahli spiritual juga, yang sudah membantu Mbak Nadia, sampai Bapaknya Mbak Nadia nangis, berterima kasih, karena kesembuhan Nadia secara spontan, tapi sempat menanyakan juga, sebenarnya siapa Om yang sudah membahas saya seperti ini, jawabannya simple, ya dia orang yang sudah mengancam kamu, dan berurusan dengan Bapak kamu, dengan saya dan kamu, siapa lagi, kalau bukan Bu Serli, lihat saja yang terjadi padanya, di hari esok, kita buktikan saja, kalau memang bukan dia pelakunya, tentu Bu Serli itu, pasti akan baik-baik saja, paling lambat satu minggu, kenapa? karena jin itu, mengakui, itu semua ulah dari Bu Serli, yang dibantu, bukan hanya satu dukun, lima dukun sekaligus, yang meminta, kamu, sebagai korbannya, mendengar seperti itu, Bapaknya Nadia, Erwin, itu benar-benar murka, awas, besok aku datangi, sabar Kang, itu dari Omnya Nadia, itu Om Bagus, ditunggu saja, mendingan sampean, lewat supri saja, orang punya sampean, suruh, untuk mencari tahu, keadaan Serli, sampe malam itu, keadaannya udah mendingan, ininya sena dia udah mulai, benar-benar sudah, bisa duduk, tapi secara fisik, dia benar-benar lemah, total, lemah secara fisik, hanya berbaring saja, ketika dia sempat duduk sesaat, dia istirahat, sempat sampai pagi hari, Alhamdulillah baik-baik saja, ketika Pak Supri datang, diminta sama Om Bagus, lemah rekanya, yang nginep di rumahnya, Nadia, Pak Supri disuruh, mencari tahu, tentang Serli, apa yang sedang terjadi, dan apa saja yang terjadi dengan Serli, si Supri langsung berangkat, di pasar, menghubungi, gak ada Serli, di tempat usahanya, gak ada Serli, sampe mencari tahu, tempat tinggalnya Serli dimana, itu dari Supri, lewat via telpon, telpon ke bapaknya, Nadia, yang memberikan kabar ke Nadia, dan juga ke semuanya, Bu Serli itu udah berangkat, ke tokonya, ke tempat usahanya, bahkan relasi kerjanya, tempat-tempat yang sering datang, Serli itu udah ditemui Serli, sampe informasi tentang, rumahnya Serli pun, akhirnya didatangi sama Pak Supri, itu sore hari, dan sekitar jam 5 sore, Pak Supri, itu balik, dia balik, menjelaskan ke Pak Erwin, ke Omba Gudang semuanya, termasuk ke Nadia, bahwa Bu Serli, yang tidak ketemu dari pagi, sampe sore hari, sampe jam 5 Pak Supri datang, maaf ya Pak Erwin, Ma Nadia, Bu Serli, itu sudah dimakamkan, semuanya, tapi apa yang dikabarkan Pak Supri, sempat menjadi, tanda tanya besar, dari Pak Erwin, dan semuanya, apa benar Pak Supri, kalau Serli itu meninggal, saya lihat sendiri, di rumahnya, itu ada bendera duka, dan saya menanyakan, ke tetangga-tetangganya, bahwa Bu Serli meninggal, semalam, dan jajanya pun, tidak diketahui, sampe jam 9 pagi, dan yang mengetahuinya pun, itu dari, orang luar, ketika, ingin menemui Bu Serli, kalau menurut, kabar-kabar yang didengar, kata Pak Supri ini, menceritakan ke Pak Erwin, dan Nadia, dan semuanya lah ya, jenazah dari Bu Serli, itu meninggal, sudah beberapa jam yang lalu, karena keadaan fisiknya, jenazahnya, itu sudah berbeda, seperti orang yang baru meninggal, dari apa yang dikatakan, dan diceritakan oleh Pak Supri ini, semakin menguatkan, bahwa apa yang dilakukan, oleh Om Bagus, dan juga kelima rekannya, seorang praktisi ini, yang ahli kebanan ini, membuktikan bahwa, niat busuk, niat buruk dari Bu Serli, seperti layaknya, senjata makan Tuhan, keinginan dari Bu Serli, ingin membuat Nadia itu, mungkin meninggal, itu terjadi pada, Serli sendiri, yang semakin menguatkan, dan meyakinkan, bahwa Serli meninggal, sampai, sebelum, Bu Serli meninggal pun, dia tidak ada yang menemani, jadi, Bu Serli itu meninggal, dalam keadaan, dia tidak ada siapapun, padahal Bu Serli itu, orang sukses, orang kaya, punya pembantu, punya tegakang kebun, tapi, entah kenapa, mungkin waktu itu, semuanya lagi pergi, di saat itulah, Serli meninggal, itu yang diceritakan, oleh Pak Supri, sampai singannya Nadia, yang mungkin beberapa hari setelahnya, mencoba mencari tahu, kebenaran dari Pak Supri, benar apa enggak, kalau Serli itu sudah meninggal, dari 1, 2, 3 tetangga, yang dicari tahu informasi, tentang Bu Serli, semua menceritakan, hal yang sama, seperti apa yang diceritakan, Pak Supri, di sore hari itu, bahwa membuktikan, bahwa Serli, yang memang, menggunakan, jasa para dukun, yang bukan satu, yang singkatnya, cerita tentang, sanggat yang, memakan, tuanya sendiri, yang singkatnya, dari cerita, Mbak Nadia ini, yang semakin membuktikan, bahwa niat buruk seseorang, itu bisa berdampak, pada si pengirim, yang seperti, apa yang diceritakan, Mbak Nadia, terkait dengan, cerita Bu Serli, yang tak lain, santetnya, dia justru, malah, menimpa, si pengirim sendiri, yang tak lain, Bu Serli, inilah, kisah dari, Mbak Nadia, yang terkait dengan, Bu Serli, yang tak lain, tentang, guna-guna, yang dialami, Mbak Nadia, sampai dia mengalami, lumpuh separuh, dan semenjak saat itulah, kehidupan dari, keluarga Mbak Nadia, Alhamdulillah, inilah, intinya keluarga itu, damai sejahtera, yang tidak ada lagi, gangguan-gangguan, seperti, wanita, yang sudah meninggal, yang tak lain, Serli, dan Pak Erwin, itu bapaknya Mbak Nadia, sampai akhirnya, menemukan jodoh, yang menyayangi, Pak Erwin, dan menyayangi, Nadia, dan juga adik-adiknya, keluarga dari Mbak Nadia, yang, Alhamdulillah, setelah bapaknya, ketemu dengan jodohnya, dia sendiri, semua sudah direstui, dan, Alhamdulillah, keluarga itu, menjadi keluarga, yang sakit, mawada warahmat, itu keluarga dari Mbak Nadia, semoga dari kisah ini, kita bisa ambil kemudian pelajarannya, dan bisa menghibur semua, pendengar celana selamat untung, dan sekian dulu, cerita misteri dari Padi, akhir kalam, walau mahu lakwa, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,